Saya yalpung sang tina power, pahit sang cendak. Bank merupakan tempat menyimpan maupun perantara uang, baik itu si pemilik uang dan si peminjam uang. Setelah 10 tahun berdiri, sebuah bank tradisional bernama Wang Xi menikuti perkembangan zaman meluncurkan uang digital yang bernama BST. Terlihat kini sang presiden bank Wang Xi yang bernama Chen mempresentasikan uang digital mereka. Dengan memegang teguh prinsip peace and love money, Chen menjadi pusat perhatian karena dia berani mengeluarkan uang banyak hanya untuk bersodakoh pada fakir miskin. Mengetahui hal itu sekelompok orang yang tahu pasti tentang kebejadaan Chen sebenarnya berniat untuk merampok bank Wang Xi. Dan inilah Breaking and Re-Entry Dengan menyamar sebagai seorang kontraktor di sana, pria yang bernama Chang Po Chun menghampiri temannya yang lagi menggali terowongan bernama Bin. Atas saran dari teman mereka yang ahli dalam bidang peraktasan bernama Kao, Chang dan juga Bin bisa masuk ke dalam bank tanpa diketahui siapapun. Tapi setibanya Bin dan Chang dibuat kaget oleh kedatangan rekan mereka yang lain bernama Wen Hao yang menyamar sebagai security. Takut ada penjaga lain masuk Chang pun menyuruh Wen Hao untuk berjaga di luar. Dengan menggunakan kacamata khusus, Bin dan Chang bisa tahu kalau di sekitaran pintu masuk berangkas banyak sekali laser yang bisa memicu alarm keamanan. Meski dirasa mustahil, tapi Chang dan Bin bisa dengan mudah melewati rintangan itu. Menggunakan kartu akses yang sebelumnya kau buat Bin dan Chang tanpa basa-basi segera membuka berangkas Bang Wang Shi. Setelah berangkas itu berhasil dibuka laser-laser yang ada di sekitaran berangkas pun seketika lenyap, saat itulah Bin dan Chang segera mengambil uang yang ada dalam berangkas itu. Ternyata, eh ternyata kelompok Chang sangat berpengalaman dan profesional dalam bidang pencurian. Karena kita bisa lihat dengan kemampuan mereka, Bin yang ahli dalam bidang penyamaran bisa mengelabui para security mengambil sebuah data penting untuk dicual kembali. Tapi di suatu hari, secara gariduga, Bin, Kau, Wen Hao, dan Chang pernah berurusan dengan para anak buah Chen yang gak terima kalau data-data penting milik Chen diambil oleh mereka. Demi menyelamatkan teman-temannya, Wen Hao yang ketinggalan barang berharga dari sang pujaan hatinya itu memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Singkat cerita, kembali ke masa sekarang, terlihat Bin yang baru menutup berangkasnya sedikit kebingungan karena laser yang kembali aktif. Karena para penjaga sebentar lagi berpatroli, Chang yang punya segudang rencana pun mulai melancarkan aksi. Secara mengejutkan, kedua penjaga itu berhasil terjatuh karena deterjen cair yang ditumpahkan Chang di sekitaran pintu keluar lift. Alhasil atas kerjasama yang baik, Bin dan Chang bisa segera kabur melarikan diri. Demi menghilangkan jejak, kelompok Chang akan meledakan terowongan yang mereka gali dengan bom rakitan mereka. Di sini kita bisa tahu kalau ternyata kartu akses yang mereka duplikat merupakan kartu akses milik seorang pegawai bank di sana. Setelah kartu akses dikembalikan ke tempat semula, bertepatan dengan tahun baru, kelompok Chang pun langsung meledakan bom yang telah mereka pasang. 15 jam sebelumnya terlihat seorang pegawai bank yang cantik mencenet amburahoi bernama Sen Chuen lagi mengecek semua uang di berangkas bank Wang Shi. Setelah memastikan bahwa semua uang itu tersusun dengan rapi dan juga pas, Chuen yang akan melaporkan hasil pekerjaannya itu dihampiri oleh teman prianya yang bernama Shin. Dengan video Shin yang sebelumnya melecehkan antemannya yang telah Chuen rekam, Chuen berkata kalau Shin sekali lagi berani mendekatinya, dia akan memberikan video itu pada manajer bank Wang Shi. Gak lama kemudian, Chen yang bermaksud mengecek uang dalam berangkas datang dan memberi selamat pada mereka. Dan ternyata karena lingkungannya yang toksik, Chuen berniat untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Mengetahui hal itu, Chen hanya mendoakan Chuen agar bisa sukses menjalani hidupnya di tempat lain. Beberapa waktu kemudian, terlihat Chen bersama kedua anak buahnya yang, eh, kita sebut aja. Siapa ya? Oh iya, Dudung dan Maman ajalah ya, sesuai request dari Bradku yang satu ini di ruangan pribadinya. Disitulah kita bisa tahu dari perbincangan Chen dan bibinya kalau masa jabatan Chen sebentar lagi akan berakhir. Bibi Chen yang baru tahu kalau Chen malah meluncurkan mata uang digital BST tentu menentang hal itu. Ternyata itu semua adalah rencana dari Chen karena dari penggalangan dana sebelumnya yang dia lakukan, Chen berhasil merauk keuntungan yang besar. Buktinya, tuh, lihat aja Brad, jam-jam mehongnya, wow, itu mah-mahala banget ya kan? Atas hal itu, kini Chen sengaja meluncurkan uang digital agar orang-orang awam yang simpati terhadapnya mau berinvestasi dan membeli uang digital yang dia luncurkan. Di sisi lain terlihat kau yang gak asing dengan nama Chuen, seorang pegawai bank yang mereka duplikat ID cardnya, menanyakan hal itu pada kelompoknya. Setelah diingat-ingat lagi secara gak disangka Chuen merupakan mantan kekasih dari Chang. Atas hal itulah Chang yang kepikiran dengan Chuen tanpa diduga melajukan mobilnya dengan cukup kencang. Di tengah perjalanan kau berhasil menyadap panggilan dari Chen yang ternyata malah berniat membunuh Chuen, Mengkambing hitamkannya atas semua aksi pencurian yang terjadi karena ternyata secara mengejutkan kelompok kau diperintah oleh Chen untuk mencuri uang yang tersimpan di banknya sendiri. Nah, pusing-pusing kalian Brad, makanya jangan di skip ya, simak aja karena seru banget loh ceritanya. Chuen bisa dikambing hitamkan karena dia sebentar lagi akan keluar dari pekerjaannya. Hal itu bisa dijadikan oleh Chen sebagai senjata dan alasan uang yang terdapat dalam berangkas telah hilang dicuri oleh Chuen. Dan benar aja, saat Chuen akan menuju ke apartemennya, dia mendapat notif bahwa ada dana sebesar 30 juta dolar atau sekitar 485 miliar rupiah masuk ke rekeningnya. Dirasa hanya kesalahan sistem, Chuen bodo amat dengan notif itu karena Chuen yang capek ingin segera istirahat. Gak lama kemudian, Chang yang khawatir dengan keselamatan Chuen pun menghampirinya. Pada kesempatan itu, Chang menjaga agar Chuen gak sampai tahu bahwa dia pernah lima tahun mendekam di penjara. Atas hal itu, Chuen marah besar karena menganggap Chang telah punya wanita lain. Dengan mengesampingkan masalah pribadi mereka dulu, Chang berkata bahwa uang yang diterima Chuen sebesar 30 juta dolar adalah uang dari Chen. Hal itu Chen lakukan agar Chuen menjadi kambing hitam atas pencurian bank yang dilakukan kelompok Chang. Meskipun Chang memperingati Chuen kalau dia dalam bahaya karena para anak buah Chang akan mengambil kembali uang itu, Chuen tetap kekeh dan gak percaya dengan omongan Chang. Dan benar aja saat Chuen akan memasuki kamar, tiba-tiba... Orang suruhan maman. Angyir kot maman, hah? Tanpa basa-basi langsung menyerang Chuen berniat untuk membunuh wanita itu. Beruntung sebelum Chuen terluka, Chang datang tepat waktu melawan orang suruhan maman. Dengan bersusah payah, Chang yang mendapat luka dari sebetan pisau pria itu akhirnya bisa membelikan keadaan. Gak hanya itu aja Chang berhasil membuat orang suruhan maman terjatuh dari ketinggian. Secara gak diduga, si tang kurak suruhan maman yang masih bisa bertahan melemparkan pisau ngia pada Chuen yang berlari ketakutan. Tapi kau yang melihat hal itu membukakan pintu mobil, membuat pisau tersebut menjadi bomerang bagi si pelaku. Mamam tah. Mendapati bahwa orang suruhan maman telah tewas, Chang pun menyuruh Wen Hao mengabari maman menggunakan ponsel si pelaku. Bahwa wanita itu atau Chuen telah tewas. Dan akhirnya Chuen pun ikut bersama kelompok Chang. Coba. Atas kabar yang dia dapat, Maman pun menemui Chen dan berkata bahwa Chuen telah berhasil dibunuh oleh orang suruhan mereka. Tapi maman belum berhasil mendapatkan uang Chen yang ditransfer ke rekening Chuen. Coba. Mendengar hal itu, Chen pun segera menyuruh maman untuk duduk ikut makan malam bersamanya. Tapi di sana, Chen yang emosi malah menyuapi maman dengan sepotong stik besar yang membuat maman, ya, gitulah. Setelah memperingati maman agar mereka segera mendapatkan uang senilai 30 juta dolar yang ditransfer ke rekening Chuen, Chen tampak bingung karena kalau uang itu gak kembali, gimana coba? Rugi dong. Singkat cerita, di markasnya, kelompok Chang menjelaskan pada Chuen apa yang sebenarnya terjadi. Demi keselamatan Chuen, Chang pun berniat untuk mengembalikan semua uang yang telah mereka dapat. Di hadapan Chuen, kelompok Chang pun menjelaskan rencana yang mereka lakukan. Pada pagi hari, Chuen memasuki bank beraktifitas seperti biasanya. Di sana Chuen harus bisa membujuk si manajer bank agar mau membuka berangkas. Karena berangkas itu hanya bisa dibuka menggunakan dua buah kartu ID khusus. Sayangnya, menurut Chuen, nanti saat mereka beraksi, jadwal hari itu adalah giliran manajer dan asisten manajer yang harus melakukan inventarisasi, terkecuali jika pada saat itu ada keadaan darurat. Mendengar hal itu tentu aja, Chang yang punya seribu cara pun berkata bahwa mereka akan mengirim sebuah kiriman khusus ke bank yang nanti dibuka oleh Wen Hao. Kiriman itu berisi ratusan kecoa yang nantinya bakal membuat si manajer bank menghubungi petugas hama. Nah, disitulah Chang dan si Sania akan memulai aksi mereka. Eh, tapi gak semudah itu karena Chang tahu meskipun semua uang milik Chen telah dikembalikan, Chen pasti gak akan membiarkan mereka lolos. Nah, karena hal itulah, Bin ditugaskan menggali informasi lebih dalam, menyamar sebagai Maman yang juga merupakan staf bank Wang Shi untuk mendapat bukti yang bisa menjebloskan Chen ke penjara. Sebelum mereka beraksi, Chang memberi contoh bagaimana dia bisa mengalihkan perhatian Chuen. Meskipun terlihat bodoh, tapi kelompok Chang berhasil mengambil beberapa barang milik Chuen tanpa dia sadari. Singkat cerita terlihat Bin Wen Hao dan juga Kau kini lagi berada di supermarket membeli beberapa barang yang mereka butuhkan. Setelah itu di malam hari ini, Wen Hao bertugas mengumpulkan beberapa kecoa untuk mereka gunakan nanti. Di sisi lain terlihat Chuen kini lagi mengobati luka Chang. Dan pada kesempatan itu, Chuen yang masih penasaran menanyakan kemana Chang waktu itu. Dengan terpaksa, Chang pun menjelaskan panjang lebar kalau pada saat itu, dia berhasil ditangkap dan dijebloskan ke penjara selama lima tahun. Chang gak mau memberi kabar pada Chuen karena dia takut membebani Chuen. Keesokan harinya, waktu di mana pengembalian uang curian pun dilakukan. Terlihat sesuai arahan yang diberikan Chuen berangkat kerja seperti biasa memasuki bank. Saat Chuen lagi berbicara dengan An, tiba-tiba si manajer bank datang dan mengatakan bahwa hari itu gak ada pemeriksaan. Oh, apa yang ini? Kenapa? Mendengar hal itu, Chang segera menyuruh Chuen untuk mengalihkan perhatian agar Wen Hao bisa mengambil ID card khusus milik si manajer. Dengan panik dan gak ada jalan lain lagi, Chuen pun memberikan video Shin yang lagi melecehkan An. Secara mengejutkan, tampaknya video itu berhasil mengalihkan perhatian orang yang membuat Wen Hao dengan meluasa mengambil ID card khusus si manajer. Setelah semuanya berjalan lancar, kini giliran Wen Hao yang harus membuka paket berisi ratusan kecoa. Meski para pegawai gak takut, tapi si manajer bank terlihat sangat ketakutan dengan banyaknya kecoa yang berkeliaran. Dan benar aja, si manajer pun menyuruh Chuen untuk menghubungi pengendali hama. Dengan dibantu oleh Wen Hao, Chang pun membawa semua uang kiriman Chen yang telah mereka cairkan terlebih dulu dari rekening Chuen. Di sisi lain terlihat Bin yang kini menyamar sebagai maman berhasil mengelabui semua orang. Sayangnya, dalam lift lem perkat yang dipakai Bin gak menempel dengan kencang. Membuat Bin harus mencari cara agar penyamarannya gak terbongkar. Untungnya aksi yang mereka semua lakukan berhasil dihapus dari CCTV oleh Kau yang sangat hebat. Singkat cerita, setelah menyuruh beberapa anak buahnya maman, Bin segera beraksi mengambil barang bukti fail-fail rahasia di komputer maman. Sesaat kemudian, terlihat jelas Chang dan juga Wen Hao memberi kabar pada Chuen kalau mereka sebentar lagi akan tiba. Tapi gak lama dari itu, secara gak diduga, Shin tiba-tiba muncul di hadapan Chuen. Chang yang sadar kalau Shin merupakan komplotan dari Chen pun menyuruh Chuen untuk segera pergi dari tempat itu. Dan benar aja, setelah kepergian Chuen, Shin langsung mengabari Chuen dan maman kalau Chuen ada di sana. Karena situasi darurat, Chang pun menyuruh semua kelompoknya untuk kembali ke mobil dan menggagalkan misi mereka saat ini. Saat Chuen udah berada di parkiran, dia melihat bahwa kedua anak buah maman udah tahu penyamaran Bin. Melihat Chuen akan kabur, Shin tiba-tiba datang berniat untuk menangkap Nia. Beruntung Chuen yang juga ahli dalam bela diri bisa dengan mudah melumpuhkan Shin. Gak lama kemudian Chang datang dan segera menarik Chuen. Dari sebuah pantauan kamera pengawas Kau yang melihat bahwa maman dan kelompoknya telah tiba sengaja memarkirkan mobil Nia di pintu keluar, memberitahukan hal itu pada Chang. Saat maman menyuruh para anak buah Nia mencari kelompok Chang, Bin gak sengaja muncul tepat di hadapan mereka. Di tengah ketegangan, Chang menyuruh Chuen untuk kabur menggunakan sepeda motor. Dan melihat hal itu, maman pun menyuruh dudung dan kelompok Nia untuk mengejar mereka. Setelah mereka semua pergi, Bin pun tanpa basa-basi langsung menghajar maman. Terjadi aksi kejar-kejaran antara Chang dan juga kelompok dudung yang dengan penuh emosi berniat untuk membunuh Chuen. Untungnya setelah sekian lama berusaha, akhirnya Chuen dan juga Chang berhasil kabur melarikan diri. Sesaat kemudian, maman dan Bin yang lagi berkelahi dihampiri oleh beberapa anak buah maman yang tampak heran membedakan siapakah maman yang asli. Sayangnya karena lem perkat yang buruk, penyamaran Bin akhirnya terbongkar. Tapi untung aja kau yang sigap segera membawa Bin untuk pergi dari tempat itu. Ya mau gak bingung gimana coba, dua-duanya maman. Beberapa jam kemudian terlihat Bin dan Kau dihampiri oleh Wen Hao yang berhasil lolos dari peristiwa sebelumnya. Disanalah Bin yang mengira bahwa Chang udah gak peduli dengan mereka, malah berniat untuk kabur dan membawa semua uan curian yang dibagi tiga. Hal itu pun sontak membuat Wen Hao emosi karena bisa-bisanya Bin berfikiran seperti itu mengkhianati Chang. Beruntung sebelum perkelahian terjadi, Kau memisahkan mereka dan berkata bahwa mereka semua adalah keluarga. Dan akhirnya perkataan Kau itu pun berhasil membuat hati Wen Hao dan Bin seketika lulu. Di sisi lain di tempat persembunyian, terlihat Chang memberikan beberapa identitas baru pada Chuan dan juga gepokan uang untuk Chuan kabur melarikan diri. Mendapat semua itu, Chuan pun sontak marah karena dia sebenarnya masih mencintai Chang dan gak mau berpisah lagi dengannya. Haduh! Selama dari itu, terlihat Wen Hao, Bin, dan Kau tiba di tempat persembunyian karena rencana mereka gagal total, Chang pun kemudian menyusun sebuah rencana baru. Tapi anehnya di sini Wen Hao seperti gak menyukai kedekatan Chang dan juga Chuan. Sementara itu, di tempat lain terlihat Chuan lagi menghajar habis-habisan Shin karena gak becus dalam bekerja di hadapan Maman dan Dudung. Secara gak diduga gak lama kemudian Wen Hao tiba-tiba muncul menawarkan kerjasama pada Chuan. Di hadapan mereka semua, Wen Hao berkata bahwa kelompoknya akan mengembalikan semua uang hasil curian mereka esok hari. Tapi di sini Wen Hao meminta Chen untuk membebaskan Chang dan jangan pernah lagi mengganggu Nia. Mendengar permintaan itu, Chen berjanji akan membebaskan Chang asalkan Wen Hao mau mengambil semua uang curian itu dan memasukkan Nia pada dompet pribadi Chen. Perkataan Chen pun sontak membuat Maman emosi dan menyuruh Chen untuk gak lagi bekerja sama dengannya. Tapi tiba-tiba Chen yang udah muak malah menembak Maman saat itu juga. Singkat cerita, di keesokan harinya terlihat An membawa banyak sekali kue kiriman dari Chuan yang gak masuk kerja. Ternyata Chuan kini lagi berada di luar bank bersama kelompok Chang berniat untuk beraksi. Dengan menggunakan kostum khusus, kelompok Chang pun segera memasuki ban seakan-akan mereka adalah perampok. Setelah memasang alat peledak khusus dan memastikan para Sandra aman, kau mengambil semua kue kiriman Chuan. Saat mereka akan melakukan aksi selanjutnya tanpa diduga Wen Hao yang berhianat, diam-diam menyambungkan ponsel yang dia bawa dengan Chen. Mengetahui kalau kelompok Chang akan segera beraksi, Chen menyuruh beberapa anak buahnya untuk ikut menghampiri mereka. Gak lama kemudian pihak kepolisian yang mendapat laporan dari Chen pun berdatangan tiba tepat di depan bank. Belihat hal itu, Chang menyuruh kau untuk mengalihkan perhatian para petugas polisi. Dengan menyanderaan di hadapan para polisi, kau malah curhat panjang lebar tentang kehidupannya yang seorang anak yatim piatu. Sontak hal itu membuat An dan para polisi langsung terengyuh dan luluh dan malah terus mendengarkan perkataan kau, Atif! Di sisi lain dengan menggunakan kue-kue yang telah mereka buat sebelumnya tanpa diduga atas abah-abah yang diberikan kau, Chang pun segera meledakan berangkas tanpa diketahui oleh pihak kepolisian di luar. Ternyata, eh ternyata sebelumnya kelompok Chang sudah memikirkan bagaimana jika mereka gagal dalam aksinya nanti. Nah, untuk memperingan masa hukuman mereka, kau mengusulkan agar mereka memakai senjata api palsu yang mirip dengan yang asli. Setelah Chang dan Chuen berhasil membuka berangkas, tiba-tiba Chen bersama kelompoknya datang berniat membunuh mereka berdua. Demi memperpanas suasana, Chen berkata bahwa yang mereka bawa bukanlah gepokan uang, melainkan kue-kue yang telah ditukar oleh Wen Hao. Mengetahui kalau Wen Hao berkhianat, tentu Chang tampak syok karena Wen Hao bertindak sejauh itu. Dan benar aja, terlihat kini Wen Hao yang membawa semua uang hasil curian mereka lagi bertemu dengan dudung di ruangan Chen. Rono? Hei? Di waktu yang sama merasa tugasnya udah selesai, kau minta makanan pada pihak kepolisian untuk para Sandra yang kelaparan melihat kau keluar dari ruangan itu dan gak sengaja menjatuhkan alat pemicu bom. Si manajer yang merasa kalau itu hanyalah sebuah jebakan pun perlahan-lahan keluar menghajar salah satu penjahat di sana. Kembali ke Chang, di tengah ketegangan yang terjadi, Wen Hao tiba-tiba datang dan berkata bahwa semua yang dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan demi Chang, orang yang sangat Wen Hao cintai. Perkataan itu pun sontak membuat Chen dan semua orang kaget karena orang seperti Wen Hao atau Rengia tak suka sesama jenis alias bauti. Hal itu bisa dibuktikan di mana Wen Hao berkata bahwa semua ini adalah gara-gara Chuan yang menjalin hubungan kembali dengan Chang saat semua terheran-heran dengan perkataan Wen Hao, tiba-tiba... Ya, ternyata itu semua hanyalah rencana dari kelompok Chang yang seolah-olah bahwa Wen Hao adalah pengkhianat dan doyan sesama jenis. Ah, untunglah setelah berhasil melumpuhkan kelompok Chen, Wen Hao yang melihat Chen akan menembak Chang langsung mencoba untuk menyelamatkannya. Saat Chen akan menghabisi mereka bertiga, Chuan segera berdiri dan malah memperingati Chen untuk gak melakukan hal itu. Perkataan Chuan pun terdengar precis seperti Ibu Chen yang selalu memperingati Nghia untuk gak melakukan kejahatan. Dan ternyata itu semua adalah pengalihan perhatian dari kelompok Chang agar mereka bisa kabur melarikan diri. Para polisi yang mendengar ledakan dan pintu masuk bank kembali dibuka pun sontak bergas memasuki bank, memeriksa keadaan. Saat itulah kelompok Chang udah berhasil kabur melarikan diri lewat terowongan yang sebelum Nghia mereka gali. Polisi yang menemukan Chen dan kelompok Nghia disana tentu segera memeriksa berangkas dan juga ruangan pribadi Chen. Saat Chen membuka berangkas pribadi milik Nghia secara mengejutkan, mereka mendapati bahwa semua uang yang tersimpan di berangkas bank ada disana. Dengan informasi dan juga bukti kuat yang para polisi terima dari Bin sebelumnya, pihak polisi segera menangkap Chen dan juga Dudung. Ternyata diberat si Dudung itu sempat digebugin sampai pingsan terus dipakaiin topeng sama kelompok Chang. Itu semua sengaja direncanakan oleh kelompok Chang agar para Sandra mengira kalau yang merampok bank itu adalah Dudung yang ada di depan pintu. Dudung tadi Nghia berniat untuk menghabisi Wen Hao tapi untung Nghia Bin datang tepat waktu dan menyelamatkan Wen Hao. Setelah mengikat Dudung di pintu masuk, Bin dan Wen Hao memasukkan semua uang curian ke dalam berangkas pribadi Chen. Berangkas itu mereka ketahui dari kamera penyadap yang Bin pasang. Wah, cerdas sekali! Atas hal itu, polisi mengira bahwa dalam dibalik peristiwa yang telah terjadi adalah Chen dan juga Dudung yang ingin mengambil keuntungan. Meskipun para polisi menemukan lubang besar dalam ruangan pembersih, komandan polisi tersebut gak memperdulikan lubang itu karena mereka telah mendapatkan tersangka yang pasti. Wah, how good? Nah, pasti aja kalian bertanya-tanya, lah terus Chang dan yang lain gak dapat apa-apa dong? Et, gak gitu berat karena ternyata Wen Hao lebih pintar dari yang kalian kira. Saat Wen Hao dan juga Bin berhasil memindahkan semua uang-uang curian mereka, Wen Hao diam dia mengambil seluruh jam tangan mewah milik Chen. Dan saat perjalanan pulang, Wen Hao pun membagikan semua jam tangan mewah yang dia curi pada kelompoknya. Nah gitu, dan akhirnya film ini pun...